Pemerintah tim Garuda membuka asa di ajang piala AFF di Malaysia. Gol tinggal Andik Germansyah berasa menaklukkan salah satu tim kuat Singapura. Sedih gol berkelas yang disebut-sebut mirip dengan gol spektakuler Ronald Bin Ho di piala dunia 2002. Gol spektakuler Andik Germansyah dilepaskan melalui tendangan bebas di menit 88. Dengan cerdik, Andik melepas tendangan ke piang jauh gawang Singapura. Posisi kitor Singapura yang agak maju ke depan membuatnya tak mampu menjangkau bola. Ini merupakan gol spektakuler yang disebut-sebut mirip dengan gol Ronald Bin Ho saat Brazil melawan Inggris di piala dunia 2002. Bedanya tendangan bebas Ronald Bin Ho dilepas dari sisi kanan, sementara Andik dari sisi kiri serangan. Gol-gol spektakuler sebelumnya juga pernah direpaskan pemain timnas Indonesia. Di ajang C-Games 2011 lalu, gol tendangan bebas Patrick Wanggai juga tak kalah hebat. Perbedaan dengan umumnya tendangan bebas yang biasanya dilepas di atas kepala pakar betis pemain lawan, Patrick Wanggai susu melepas tendangan blaser di bawah kaki musuh. Gol yang sangat mirip dengan tendangan bebas legenda Brazil Rivaldo saat laga piala champion musim 2000-2001 antara timnya Barcelona melawan AC Milan. Para pemain bertahan bilang saat itu menyirah bola akan melewati atas kepala mereka. Namun saat melompat mencoba menghalau, bola justru meluncur geras di bawah kaki mereka.